Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kebetulan WPM. Baik lagi di game One Punch Man, The Strongest. Oke teman-teman, akhirnya ya, akal 1 sudah rilis ya. Teman-teman, sudah tiba maksudnya cuy. Dangan 1 Desember, sudah tiba ya. Dan Jipor sudah bisa digaca. Ya buat kalian yang mau gaca Jipor, monggo gaskan ya. Kayaknya gue sih bakal gaca nanti ya. Nanti malam ya, pas live streaming ya teman-teman. Seperti biasa, jam 7 malam kita gaskan ya. Gaca si Jipor ya. Sampai A800 teman-teman. Oke ya, jadi di video kali ini, gue bakal coba lihat-lihat dulu ya di server ini yang sudah Jipornya A3 mungkin A2, yaitu Lord Jol ya. Kita bakal coba lihat. Dan di pack-nya, ya seperti biasa, kita bakalan coba gaca ya. Gaca R&D dan juga laki. Ya gue pengen coba gaca laki pack yang step 5, satu kali lah ya cuy. Oke, kita coba dulu yang R&D harian. Wismillah lah disini dapet ya. Wismillah disini dapet diamond. Anjay, pengennya si black ticket dia 12. Pengennya si black ticket 12. Ya cuman gue gak tau nih, bisa apa enggak nih cuy. Oke, 1, 2, 3, please. 1 cuy ya. Dapet limited pochernya cuma 1. Oke ya, cuma 1 bosku. Cuma 1 ya. Oke, dan kayaknya gue bakal gaca R&D disini ya. Ini 400 ribu cuy. 400 ribu ya. Dan dari step 1 sampai step 4 itu sudah dapet ya. Sudah dapet black ticket semua. Nah, mudah-mudahan aja disini ya ampas gitu cuy ya. Mudah-mudahan saja disini ampas ya. Dapatnya 88. Ngarepnya terlalu tinggi ya. Ngarepnya terlalu tinggi. Oke, 88, 88, 88, 88, 88. 22. Oke lah, lumayan cuy. 400 ribu, 22 black ticket ya. Mantap soul ya. Ini cuman kesana-kesananya nih makin bapuk nih cuy ya. Mantap soul. 22 tiket itu nih 500 ribu, 20 tiket. Masih untung lah ya. Masih untung teman-teman. Ibarat katalah masih untung ya. Ini yang 129 ribu isinya 6 black ticket. Oke, itu nanti aja kita gaskan ya gacanya teman-teman ya. Jadi baru sampai step kelima ya. Tinggal step 6, step 7, sama step 8 ya. 3 step lagi. Mungkin kita gacanya nanti di, apa namanya, di live streaming. Oke ya. Lumayan ya. Black ticket sudah kekumpul 200 cuy. Black ticket sudah kekumpul 200 ya. Black ticket sudah kekumpul 204. Lumayan ya. 204 ini cuma buat awakannya level 1 doang ya. Kita harus minimal 300 ya. Minimal 300 black ticket kalau mau sampai A2 teman-teman. Karena G4 ini A2 mantap sekali ya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat dulu nih Lord Joel ya. Kita coba lihat ya. Dia pasti sudah gacanya. Nah, G4-nya cuy. G4-nya sehari sudah limit break bintang 5. Limit break bintang 5 cuy sehari ya. Sehari limit break bintang 5. Memang kampret nih Paduka. Ampun Paduka ya. Gila ya. Bentar lagi nih B7 semua nih cuy. Bentar lagi nih. B5 dalam 1 jam cuy. Dan attack-nya sudah 3,1 juta ya. Attack-nya sudah 3,1 juta ya. Awaknya di level 3. Kipsack masih bintang 2. Insignia sudah maksimal. Pakai set Draft Knight ya. Attack persentase ya. Pakai set Draft Knight attack persentase. Memang paling worth it ya. Attack persentase untuk si G4 ini teman-teman ya. Karena dia semakin tinggi attack-nya. Semakin besar juga DOT yang dihasilkannya ya teman-teman. Oke terus kemudian untuk buff-nya dia pake attack bonus 3, attack 1, speed bonus 1. Terus ini pake hit buset. Pocky parah dapet hit 3 ya. Cuman ya menurut gue lebih worth pakaian attack aja sekalian cuy ya. Karena dia detonator ya support cuy. Oke terus kemudian untuk demon-nya dia pake bonus damage free. Ya bonus damage-nya 2. Mantap. Untuk sigil-nya dia pake piercing sigil. Piercing sigil 2 biji. Terus kemudian bastion sigil 3 biji ya. Bastion sigil 3 biji sama support. Core 1 biji cuy. Oke kita coba aja ya. Kita coba lawan dulu saja teman-teman ya. Kita coba lawan. Kita harus pake core gear you lah. Sekalian aku pake core gear you cuy ya. Bercuma pake core. Pake core drive night ini langsung ngerotok cuy selesai ya. Pake core drive night ini langsung rata kanan rata kiri cuy. Oke kita seperti ini saja ya. Kita pake seperti ini saja cuy ya. Nah masuk puri-puri lah ya. Biarin puri-puri masuk aja dulu cuy. Cuman equipnya. Ntar dulu. F2 puri-puri gue kemarin sudah dikopongin. Nah kan sudah dikopongin. Dipindahin ke stamp rate di finishment. Oke. Kita pindahin dulu ke puri-puri ya. Biar puri-purinya gak kopong-kopong banget cuy. Jadi si G4 ini juga bisa ngilangin setun cuy ya. Kalau A2 kayaknya 3 kali gitu cuy. Mantap. Di 3 counter kehilangan setunnya bisa hilang cuy. GG si boss. Oke. Lalu dulu. Nah ini dia ada 35% di tank top master. Mohon up tank top master. Dipake dulu sama PPP ya. Dipake dulu sama PPP ini juga tank top master. Kita pake dulu ke PPP. Satu lagi ini kita pakein. Nah iso. Cakep. Untuk talent. Oke talent udah ya. Dan langsung aja kita coba dulu cuy. Kita coba rasakan. Nah gak usah pake porgeri ya. Karena kita mau merasakan betapa sakitnya dotnya si kampret ya. Kita coba seperti ini saja ya. Kita coba seperti ini saja cuy. Biar kalian yang tidak punya jipor ya. Terus kalian punya Tatsumaki merasa kegaram gitu cuy ya. Dengan dotnya jipor cuy. Oke. Langsung saja bos ya. Dan awal-awal kita langsung ketempelan ya. Langsung ketempelan tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini kenapa ya Garyu ya jadi meta lagi ya. Karena gini. Kalian lihat. Saki ini pake porgeri por ya. Pake porgeri por. Nah semua langsung kena ya. Dan kalau pake porgeri por itu kita gak bisa anjil ding kan. Nggak bisa anjil ya. Langsung nih. Langsung nih. Langsung nih. Ditambah ya. Udah masih special burning masuk semua. Kemudian force kill masuk. Diledakin sama si. Siapa namanya? Si. di kubuki ya oke apa-apa kita coba lihat aja miteiru kita kasih dulu miteiru kasih dulu miteiru engeras kita ambil dulu ya mamam giportnya belum ultimate ya giportnya belum bener-bener sebenarnya jepangnya gak perlu ultimate gitu ya giportnya cukup diem saja gitu nah ini masih belum meledak joy masih belum meledak nunggu take action ya nunggu take action ya ini masih belum masih belum gilirannya ya karena kita masih menggunakan eh cruel ya di sini oke setun mantap kena setun tapi percuma ya si tachumaki yang kena setunnya angel rasnya pinter banget ya ini angel rasnya terdik ya dia nge-setunnya eh nge-setun apa nyuliknya nyulik si si aloi ini kalian kalian bisa lihat ini kena setun ya aloi kena setun nih nanti kalau pasturnya pasti bakal hilang ya setunya ini bakal bilang tuh ya tuh sudah hilang cuy giliran kita take action nih setun aloinnya jadi hilang ya setun aloinnya hilang jadi kenapa metal net mungkin di sini ya tidak begitu terlalu berguna lagi tuh ya karena kalian bisa lihat sendiri langsung hilang si aloinya langsung hilang si aloinya gila bener gila bener gila bener ini aduh percuma tuh percuma tuh percuma ya setun tidak kepake maning ya jadi kenapa gua juga enggak 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 apa namanya enggak gajah sih tidak pakai tipsnya kuri-kuri tuh karena setunya dihilangkan nanti ya sama si g-force tapi belum kelihatan nih cuy dot-dotnya cuy apa ke tackle ketahan sama ppp ya oke 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 jadi kita juga melakukan serangan ya walaupun enggak terlalu fatal ngopo arasi ngopo arasi sakit dulu gila lagi for a2 cuy di for a2 dalam beberapa jam doang ya 23 cuy emang kalau shuletan ya moneynya itu money like water aja hahaha oke naik tidak apa-apa ya yang penting sepan kita coba aja terus nih ini kita coba pakai core ya nanti masih tuh rotos sih langsung meledak-meledak semua tuh kalau pakai core garyu sih eh core garyu cornya dravenet sih kayaknya kalau pakai core dravenet susah lawan ini tuh nah cuman ya kalau begini ya kalau begini kalau misalkan si g-force g-force dianggapnya masuk terus ke metal netnya diambil ya itu jadi kita bisa memasukkan karakter-karakter yang bisa follow-up kayak g-git jit tuh temen karakter karakter coreroth ya kayaknya si glory bass kayaknya bisa kita gunakan kayaknya bisa kita gunakan ya cuman tetep lainnya lebih worth menggunakan katumaki ur ya soalnya ur cuy sudah beda kasta ya oke dih jadi pengen gaca sekarang gue cuma jiport cuman sayang ya nanti gue gacanya pas live streaming saja ya pas live streaming saja teman-teman ya oke lah teman-teman jadi mungkin untuk filmnya gue cukupin dulu sampai disini ya jadi persiapkan deck tiket kalian untuk gaca jiport atau yang sudah gaca jiport ya persiapkan DPS nya cuy karena kalau jiport doang ya jadi support doang oke jadi thanks for watching in the next video cawassalam aapas